Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut menonton silahkan klik tombol subscribe Subscribe itu gratis guys Gratis tes tes Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe Karena dengan klik tombol subscribe Kalian sudah mendukung channel aku untuk terus berkembang guys Jangan lupa like, share, dan komen ya Let's go Halo guys, sekarang kita sudah sampai di penginapan Pondok Kahuripan di Lembang Nah sekarang ini kita sudah ada di carportnya Jadi kita satu kamar itu ada carportnya untuk mobil Jadi kita bisa parkirin mobil sendiri kalau bawa mobil Terus untuk kamarnya ada yang naik tangga sedikit Yuk, katakan Jadi kita masukin kuncinya ke sebelah sini Biar listriknya Dan lampunya langsung nyala Saya dilihatin Oke, nah ini disini kita masuk Sudah ada dua sofa dan satu meja Untuk santai-santai di dalam kamar Terus ini bednya Untuk tidurnya dua Terus di sebelah sini ada kayak Meja riasnya Ada kecanya gitu Terus ada TV Ini juga meja riasnya Ada Pusinya Terus ini ada space tukar barang Ini ada lemari gantung Jadi untuk barang-barang Atau pengetahuan kita simpan disini Kemarinya cukup gede sih Terus space-nya juga ada Sekarang kita masuk ke bagian toilet Nah, disini sebelum toilet kita juga ada Lemar ini juga Ini ada lemari gantung juga di sebelah sini Jadi bisa simpan barang-barangnya disini sama Pakai ini disini kalau disana gak muat Terus ini kayak ada Apa ya Tempat barang juga kali ya Untuk taro di atas sama di bawahnya Talo-talo sepatu Apa, sendal Terus ini ada tong sampah kecil Sebelum masuk toilet Nah, ini toiletnya Toiletnya ya Kayak biasa ada WC Ada washtafel Washtafelnya juga ada kacanya Terus Untuk showernya ada di sebelah sini Jadi ada pembatas gitu Showernya ada di sebelah sini Terus kita juga disediain Handuk Kita sediain handuknya Lumayan ya Bersih Cocok Tapi ini Pintanya transparan ya Jadi kalian gak Buka kalian Oke Terus tadi kita dikasih tau juga sama bapak-bapak yang ngantar kita ke kamar ini Katanya disini juga ada air panasnya Tapi ada catuannya Jadi catuannya itu Satu hari dua kali Kalo pagi Jam lima pagi Sampai jam sebelah siang Terus kalo sore Jam lima sore Sampai jam sebelah malam Oke Terus kita Lanjut ke balkonnya Disini ada jendela Ada bordennya Bisa dibuka Jadi bordennya itu bisa dibuka Kita cuma tariknya aja Terus Tempat jendelanya Ini kayaknya sih bisa dibuka Cuman gak ngerti gimana bukannya ya Ini kayak ada kuncinya Terus kita lanjut Lihat ke balkonnya Halo Nah ini balkonnya Jadi di balkonnya ini juga ada dua kursi dan satu bijak Jadi cocok buat Santai-santai gitu ya Nah kita bisa santai-santai di sofa ini Terus dengan melihat pemandangan yang sentik banget Dengan secangkir teh sangat Nah lihat ya pemandangan kita di depan tuh bagus banget Jadi pemandangannya hijau Terus salah satunya Di depan balkon kita ini Ada Pemandangan tempat wisata Salah satu tempat wisata terbaru Itu ada namanya The Great Asia Africa Itu tempat wisata yang lagi gak tren sih Nanti kita bakalan coba kesana Nah kebetulan kita juga dapet kamar Yang paling atas di pondok Alripa ini Jadi ini adalah salah satu kamar yang paling atas Jadi maksudnya paling tinggi Dengan pemandangan yang bagus banget Oke sekarang kita coba hidupin TV-nya ya Channel-nya dapet apa aja Ini TV-nya merknya LG Tapi remetnya jadul banget guys Kita hidupin Ini lumayan sih untuk Ada net Ada pompas TV Ada Oh kita dapet transdivi juga nih Lalu di TV Lalu di TV Lalu di TV Lalu di TV Ada sepembo Banyak 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 Ada STP juga berat Lengkap Jadi Channel-nya lumayan banyak lah Lumayan sangat bagus Cuman agak sedikit ada beberapa channel yang kurang bagus ya Kurang-kurang gitu Yang baklun lah Oke Oke Kita cobain pasturnya 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 agak cukup sekali Semoga ya Jadi disini Pasturnya kayak biasa ya Kita Ada dua bantau dan satu selimut Tapi selimutnya kayaknya tipis banget deh Soalnya kan disini adem ya Ini aja jam Sekarang ini sekitar jam 1 Tapi adem banget Apalagi malem ya Terus disini juga Ada teleponnya Teleponnya judul banget ya Oh my god Ternyata masih ada telepon kayak gini Ya terus dibawah lampu tidurnya Kayak biasa Ya pada umumnya Ini ada Kayak meja Ya untuk kayak taruh handphone Atau apa gitu Yang bisa diambil Nah kalau kita duduk di sofa Yang ada di dalam kamar juga ya Kita ngeliat kesana tuh Kedepan tuh Juga keliatan banget Pemandangannya Jadi kalau malas keluar Tinggal duduk disini aja Di sofa Di dalam Hikmati pemandangan yang ada di luar Oke guys segitu dulu Room tour kamarnya Nah untuk penginapan disini itu Namanya penginapan Pondokahuripan Dia ada di Lembang Jadi kalau dari stasiun Bandung ke sini itu Sekitar kurang lebih 1 jam ya Kalau normal Tapi kalau macet Kayak tadi tuh kita macet banget Itu kurang lebih 2 jam Nah untuk harga kamar di Pondokahuripan ini Juga terjangkau banget dengan fasilitas yang lengkap Terus dengan pemandangan yang bagus banget Terus nyamannya juga luar biasa Nah jadi untuk harganya itu Ada berbagai macam Dari 250 ribu sampai 400 ribu Kenapa beda-beda Karena disini ada beberapa macam kamar gitu Tipe kamar Kayak ada yang standar Superior Dan deluxe kayak gitu Nah untuk kamar yang ini tuh Deluxe 300 ribu Kalian bisa cari di e-commerce Yang kayak seperti Tika.com Revolka Dan lain-lain seperti itu ya Oke segitu dulu Untuk vlog trip kita hari ini Jangan lupa subscribe Comment dan di like ya Terus nanti kalian juga bisa komen Kira-kira kasih saran ke kita Kita bakalan ke tempat wisata apa aja Yang mungkin populer di Lembang Terus kita bakalan nyobain beberapa kuliner yang ada di Lembang Nah untuk trip kita di Lembang ini Kita akan 3 hari 2 malam Nah untuk nextnya kita bakalan Nanti ada juga kita trip ke kota Bandungnya Jadi kita bakalan nginap di Bandungnya Oke see you on the next one Bye bye Terima kasih telah menonton!